Seorang bocah berusia 10 tahun, warga Jalan Macini Kusung, Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan, diculik orang tak dikenal dan dijadikan alat penipuan di sebuah toko klontong. Korban diimingi uang sebesar 15 ribu rupiah sebelum dijadikan jaminan di toko untuk ditukar dengan 3 karung beras. Aksi kejahatan penculikan anak di bawah umur dengan modus dijadikan jaminan di sebuah toko klontong saat membeli sembako kembali terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di toko klontong di Jalan Pelita Raya, Kelurahan Balaparang, Kecamatan Rapocini inilah, bocah 10 tahun berinisial AR ditukar dengan 3 karung beras oleh orang tak dikenal yang menculiknya. Awalnya, bocah laki-laki itu sedang bermain di sekitar rumahnya di Jalan Macini Kusung, lalu dihampiri seorang pria yang mengajaknya naik sepeda motor dan mengimingi korban dengan uang 15 ribu rupiah. Korban kemudian dibawa ke toko klontong dan dijadikan jaminan oleh sang penculik yang berdalih lupa membawa uang untuk membeli beras dan berjanji akan kembali untuk membayarnya. Sementara 3 karung beras berukuran 25 kg dan 10 kg berhasil dibawa kabur pelaku. Yang membuat pemilik toko kerugian 500 ribu rupiah. Di sekitar rumah, Pak, di sini dia ajak sama seseorang bahwa naik motor pergi, mingin-mingin pakai uang, itu nanti lagi main atau berang? Lagi bermain, Pak. Lagi bermain, Pak. Lagi bawa pergi sama orang ini. Kalau mau beli beras, katanya ini pengantin. Lalu lupa ambil kiuannya. Nanggrumi itu yang 25 kg, nangka ini di motornya, bulan kita lagi ambil kiuan. Aksi penculikan anak di bawah umur dengan modus serupa sudah beberapa kali terjadi di Makassar. Namun hingga kini pelaku belum juga terungkap. Untuk menghindari berulangnya kejadian ini dibutuhkan kewaspadaan para pemilik toko akan modus tersebut. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menjaga anak-anaknya agar tidak mudah dijadikan alat untuk penipuan.